hai 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 semuanya di video kali ini aku mau buat glass in makeup atau makeup yang glowing gitu shining simmering planet untuk maksimalin makeup aku aku udah pakai skin care aku pakai toner dari Hatomugi dan juga sunscreen dari Wardah yang warna kuning dan aku juga nggak lupa pakai lip balm biar bibir aku enggak kering karena bibir aku gampang banget kering untuk makeup ini aku mulai dari foundation dari pink flash ini yang set 03 udah sering aku pakai ini juga kali ini aku mau ratain dulu pakai tangan baru nanti aku blendnya pakai sponge biar lebih merata dan untuk makeup kali ini aku pakai foundationnya enggak terlalu banyak biarnya tuh sama kulit aku dan biar ringan juga sih aku mau tep-tap pakai sponge biar hasilnya lebih bagus Nah kalau udah merata seperti ini aku mau lanjutin pakai concealer dari Vokalur ini yang shade 04 medium honey ini juga aku pakenya sedikit aja biar hasilnya nanti gak dempul kita blend pakai sponge yang tadi kalau misalnya kalian pakai sponge yang buat kosong kayak gini kalian kan harus gantinya satu bulan sekali atau kalau bisa satu bulan dua kali karena kalau sponge yang gini kan nggak bisa dicuci daripada nanti sponge nya jadi serang bakteri dan buat wajah kalian jerawatan mending ganti aja satu bulan sekali atau satu bulan dua kali Oke warna kulit aku udah merata sekarang aku mau pakai blush on dalam karena mau punya blush on cair jadi aku pakai lip velvet dari 5 dan G ini yang 304 angelic angelic dan lip velvet ini juga nanti aku mau pakai buat lipsticknya juga kita pakai di tengah kemudian aku mau set semuanya pakai loose powder dari marks ini yang shade cream yang warna cream kayak bedak gitu kayak bedak biasanya tep-tepin gini biar nanti hasil wajah kalian ga kayak badut kalian lihat itu bubuk-bubuknya banyak banget kita tep-tep di sini kalau kulit kalian kering kalian bisa nggak pakai bedak cua nggak papa cuma karena kulit aku gampang banget minyakan jadi aku set aja dulu biar nanti kondisi aku atau makeup aku nggak luntur karena minyak next ke alis seperti biasa aku mau sikat dulu pakai spuli biar alis aku rambutnya lebih rapi dan gambarnya lebih gampang aku pakai pensil alis dari Viva ini yang warna hitam aku mau buat alis aku lurus hasil alisnya seperti ini dia lurus gitu dan naik aku jadi inget aktor-aktor di drama korea tradisional karena alis mereka naik gini ini alis cowok banget sih sorry banget kalau misalnya beda karena alis aku beda sebelah lanjut ke eyeshadow aku pakai dari beauty glass ini yang color board dan di makeup kali ini aku mau ambil tema-tema orange gitu aku pilih warna ini orange muda warnanya kayak kuning-kuning gitu malah nggak ke orange dia bagus sih kalau misal buat makeup kayak tema cerah-cerah ceria gitu lanjut aku mau ambil warna orange ini ini orange jeruk-jeruk bali kita tahu aja jeruk bali kita aplikasiin di tengah lalu untuk di bagian sini aku mau kasih warna ini ya kayak merah-merah keorenaan gelap sosok banget sih buat warna tergelap kalau misalnya pakai eyeshadow kayaknya aku aplikasiin di pinggir sini ini bagus sih tapi kerusak warna tengah ini nggak apa-apa karena menurut aku kurang menyala jadi aku mau tambahin warna kuning ini taruh di ujung mata pakai brush pipih untuk bawah matanya aku ambil warna yang muda ini pakai brush pipih pakai brush pipih karena nggak punya brush yang kecil banget buat di bawah mata jadi pakai ini aja kayaknya bagus sampai tengah-tengah aja jangan ke belakang juga karena nanti mata kalian jadi tambah bulet kemudian aku mau ambil warna yang orange tua ini kita sambungin ke belakang tapi jangan nempel di waterline ambil di bawahnya sini lalu untuk shimmer aku ambil warna gold muda aku taruh di sini biar dia lebih 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 glowy kalian bisa lihat bagian eyeshadow udah selesai sekarang aku mau lanjut ke eyeliner aku pakai dari pink flash ini bukanya susah banget kita mulai dari ujung ini aku mau buat eyelinernya datar untuk eyelinernya kayak gini mata aku jadi kayak lebih jumal gitu kayak eyelinernya udah selesai aku balik lagi ke eyeshadow kita ambil warna ini buat dibawah di bawah matanya biar mataku keliatan lebih panjang ini sebenernya warna merah tua agak coklat gitu bukan coklat tua buat nebelin dibawahnya tadi yang kalian pakai eyeshadow warna oranye tua kita panjangin nah sekarang kita ke bulu mata aku mau jepit dulu bulu mata aku jepitnya harus beberapa kali biar bulu matanya keliatan lentik kemudian aku maskerain ini dari pokalur dia aplikatornya kecil aku mau jepit lagi bulu mata aku biar lebih lentik sambil nunggu kering mascaranya biar nanti gak nempel di penjepit bulu mata aku aku mau lanjut ke contour ini dari Madame G shade 01 kita jepit kadang di bagian bulu mata aku selalu jepit dua kali sebelum pakai mascara sama sesudah pakai mascara dan tiap aku jepit itu pasti lebih dari satu kali jepit biar bulu mata aku lebih lentik next untuk blush on nya aku mau tambahin ini dari Madame G yang shade 03 biar hasilnya lebih keliatan selanjutnya ke bibir aku pakai lip velvet dari Madame G ini yang shade 03 yang aku buat di pipi tadi buat blush on dalam dikasih dari sini aku mau tambahin contour di bawah bibir aku masih seputar bibir aku mau tambahin lip gloss dari pink flash ini dia yang clear ada glitter glitternya gold gitu aku gak tau ini shape berapa karena plastiknya udah aku copot dan dia disini gak ada tulisannya sama sekali aplikatornya gini oke step terakhir dan ini yang paling penting di tema makeup kita kali ini aku mau pakai liquid highlighter ini dari sis lady yang shade 02 dan aplikatornya pump lucu banget aku mau taruh di tangan dulu aku ratain wow ini bagus banget sih jadi cara pakenya kalian ratain ke tangan dulu baru di aplikasiin ke wajah karena dulu aku pernah langsung aku taruh di wajah makeup aku bener-bener nge-crack dan pecah dan highlighter dari sis lady ini bentuknya partikelnya kecil-kecil jadi kalau misalnya kalian pakai gak keliatan kalau pakai highlighter yang bener-bener highlighter glitter gitu keliatannya kayak bener-bener glow aku mau kasih highlighternya di poin-poin wajah aku yang biasanya kena cahaya kalau kalian pengen hasilnya lebih glowing lagi jadi kalian bisa pakai setting spray dari studio tropic atau setting spray yang lain yang mengandung highlighter kalian pasti tahu itu kalau gak tahu kalian bisa search di google aku mau tambahin lagi lampu disini biar kalian juga bisa lihat kontulan cahayanya akhirnya kulit kombinasi firminyak yang kayak aku bisa ngerasain makeup glowing makeup glass skin yang bukan dari minyak ya jadi sekian dulu video dari aku kalau kalian suka aku makeup yang lain atau recreate makeup apa aja kalian bisa komen di bawah atau diem aku di instagram so thanks for watching and bye bye selamat menikmati bye